Coy, aku ada tutorial yang menarik buat kalian nih Jadi video kali ini gue bakalan ngasih tau cara membuat C-Shop seperti ini Dan kalian pastinya bisa jualan item menggunakan C-Shop Dan intinya, player yang ada di server kalian bisa aja untuk membeli barang kalian menggunakan C-Shop ini Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja gue kasih tau tutorialnya Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan ditonton video ini sampai habis Biar kalian nggak kebingungan saat buat nanti Oke, yang pertama kalian harus mengumpulkan kayu sebanyak mungkin untuk membuat crafting table dan juga chestnya Oke, yang kedua disini kalian ingin membuat seperti ini ya Kalian hanya membutuhkan kayu aja yang sudah kalian ambil tadi Dan kalian langsung aja buat semuanya guys, seperti ini Lalu kalian buat yang namanya crafting table Dan kalian taruh aja dimana aja, bebas intinya kalian taruh aja Dan kalian buat crafting table-nya disini seperti chest seperti ini guys ya Kotak, ya bisa 2 chest atau 1 chest aja guys Bebas ya, terus kalian kasih aja penikmat Intinya buat pajangan aja biar terlihat bagus Kalian tinggal taruh aja seperti ini guys ya Mirip kan seperti ini, namun kalian juga bisa kreasikan sendiri ya Ya, teman-teman ya, keinginan sendiri Jadi punya saya seperti ini aja udah cukup Dan yang ketiga yaitu kalian harus mempunyai barang yang ingin kalian jual teman-teman ya Disini saya akan menjual roti sebanyak 64 biji Ataupun ya bebas sih, kalian bisa stok Misal 1 stack atau 2 stack bebas Terus kalian tinggal ketika aja seperti ini QS creator ya, tahun ya Nah, terus kalian sepas lagi harganya guys Jadi harganya per item atau per 1 pitch teman-teman Seperti itu, 1 biji ya, tahunnya 1 biji harganya misalkan 1000 ya, tahunnya Seperti itu, nah jadi seperti ini guys Jadi kalian harus pegang item yang kalian ingin jual Dan kalian arahkan kamera kalian ke chest-nya Lalu kalian ketik seperti ini, tahun-tah, seperti itu Terus kalian tinggal reveal atau isi aja, tahun misalkan aku isi 32 biji disini Nah, dia bakalan berwarna hijau Kalau misalkan stoknya udah habis, dia bakalan berwarna merah guys Seperti itu Yang pertama disini akan menggambarkan nama kalian ya Terus yang disini stoknya Terus nama barang yang di kalian jual gitu Terus harganya guys Ya, ini harganya sih masih terbilang Ya, masih pakai dolar ya, tahun ya Tapi sedangkan Indonesia kan pakai rupiah ya guys ya Tapi ya, it's okay It's okay Ini tidak akan mengganggu sih Walaupun agak sedikit Okay bang, cara mengganti harganya bagaimana Harga ini ya Nah, harga ini ya Ya, ini lagi sih Oke, cara mengganti harganya gampang Kalian tinggal arahkan kamera kalian ke chest-nya Lalu kalian ketik aja key as price Harganya misalkan disini harganya 100 ribu ya, tahun ya Nah, dia bakalan berubah ya, tahun ya Nah, kalau misalkan mau diturunin ya bebas Bisa ya, tahun ya Seperti itu Ingat ini harganya per piece 1 item 1 item 1 biji gitu aja guys ya Bukan yang 1 stack gitu guys Bukan, no way Iya, bukan Beda-beda cerita guys ya Oke, jadi kayak gitulah Oke, gue bakalan ngasih tau tutorial jadi pembeli ya Ini anggap aja gue jadi pembeli Wow, ini ada roti Harganya 1000 per item Wow, harganya Kalau misalkan ini 64 ya Berarti 64 x 1000 berarti 64 ribu guys Nah, terus aku bakalan beli Caranya beli itu Kalian tinggal tekan aja klik ya Kalian tekan aja kayak ngancurin gitu ya Atau intinya tekan aja gitu ya guys ya Nah, nanti disini bakalan muncul ya guys ya Enter how much ya Jadi kalian harus isi beberapa jumlah yang ingin kalian beli coy Misalnya gue akan membeli 5 biji Oke, setelah aku udah beli 5 dan harganya 5000 guys Nah, terbuktikan kalau misalkan 1000 itu 1 pitch ya Nah, sedangkan aku beli 5 biji ini harganya 5000 teman-teman Seperti itu Ya, kurang lebih begitulah teman-teman ya Nah, oke Oke, bang Bagaimana cara menghapus chest shopnya Kalau misalkan gue hancurin kayak gini Bisa apa nggak bang? Bisa nggak? Bisa nggak bang? Nggak bisa, teman-teman ya Kalian harus menghapusnya melalui komen teman-teman Nah, untuk komennya kayak gimana bang? Kalian tinggal ketika jaki as remove Ya, kalian harus menghadap ke chest kalian Terus kalian ketika jaki as remove teman-teman Seperti itu Nah, dia bakalan udah kehapus teman-teman Dan kalian juga bisa menghancurkannya teman-teman ya Misalnya nih ya Gue mau pindah gitu ya Misalkan mau dipindah ke sini, ke situ Atau nggak, pindah tempat sekalian coy Nah, kurang lebih begitu guys ya Nah, di sini ya kurang lebih begitu aja sih Kalau di video kali ini Selebihnya kalian bisa aja ketik aja di sini Untuk cara-caranya banyak banget Teman-teman ya Mulai dari KS Buy Ya, KSL Ada KS Price Yang tadi aku kasih tau Terus ada KS Remove juga Teman-teman ya Intinya ya Kurang lebih begitu lah guys ya Ya guys, jadi video kali ini Mungkin tutorial ini sangat bermanfaat banget Buat server pro network Ataupun server lain yang intinya Menggunakan plugin yang sama Dan pastinya bakalan bisa loan ya Dan pastinya nggak bakalan gagal coy Untuk tutorial kali ini Dan ini sangat berpotensi bagus Buat kalian yang para pejuang rupiah guys Atau uang di server ya Oke, mungkin gitu aja sih di video kali ini Semoga kalian suka dengan video kali ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol like Dan subscribe-nya ya guys Ya, dan Sayang-sayang di next video Babayu Dan yap Kalau kalian pengen main di server pro network Kalian bisa aja cek IP dan portnya Ada di deskripsi Gue bakalan tunggu kalian guys Di server ini Bye